Sastra punya peran penting dalam peradaban, begitu juga di Indonesia. Di tahun 1900, berdira usaha percetakan dan penerbitan milik negara di Indonesia yang konon digunakan untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa. Ya, usaha penerbitan yang menjadi wadah bagi para sastrawan untuk mengembangkan bahasa persatuan di kawasan Hindia Belanda ini. Lantas, bagaimana perkembangan badan usaha milik negara ini sekarang selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Tanah Air. Perkembangan sastra di Nusantara erat kaitannya dengan keberadaan Balai Pustaka. Ya, penerbit yang lahir di era tahun 1900-an ini menjadi wadah bagi para sastrawan kala itu untuk menyebarkan bahasa persatuan di kawasan Hindia Belanda. Lalu seperti apa kondisi Balai Pustaka saat ini? Ikuti penelusuran saya selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Setelah ratusan tahun jauh dari dunia pendidikan, kebijakan politik etis gagasan Fund Defender tahun 1900-an menjadi tonggak awal pencerahan bagi bangsa Indonesia. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan memunculkan kebutuhan ribuan buku sebagai penunjang perpindahan ilmu kepada pelajar Indonesia. Pemerintah Belanda melalui Komitsi for Inlandse School and Vollektur atau Komisi Bacaan Rakyat menyediakan buku-buku bacaan untuk para peribumi. Sebagai lembaga di bawah pimpinan kolonial Belanda, Komisi Bacaan Rakyat mengemban visi untuk memberdayakan potensi sastra yang ada di Nusantara. Di Indonesia, salah satu hal yang cukup menarik bagi pemerintah Belanda itu adalah banyaknya karya-karya atau literasi-literasi yang berkembang di masyarakat. Dan itu hampir di seluruh Indonesia waktu itu. Nah sehingga timbul pemikiran untuk menyatukan atau mengumpulkan naskah-naskah itu dalam satu wadah. Nah akhirnya pada tahun 1908 didirikanlah Komisi for Inlandse School and Vollektur atau kita sering menyebut dengan Komisi Bacaan Rakyat. Komisi Bacaan Rakyat. Komisi Bacaan Rakyat. Jadi komisi itu bertugas itu adalah untuk salah satunya adalah mengumpulkan dan mengembangkan karya-karya yang ada di daerah-daerah di Indonesia mulai dari di Tanah Jawa, kemudian di Sumatera, di Madura, dan di daerah yang lain. Itu salah satu tujuan untuk bangsa Indonesia pada saat itu. Tapi ada satu tujuan yang itu juga sebenarnya menjadi satu misi yang tersembunyi bagi pemerintah kolonial adalah sebenarnya untuk mengontrol, mengontrol tulisan-tulisan yang itu bertentangan dengan pemerintahan Belanda pada saat itu. Kemudian atas usulan Agus Salim, Komisi Bacaan Rakyat diubah menjadi balai pustaka yang resmi berdiri tanggal 22 September 1917. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Belanda menyortir tulisan tentang gagasan tidak etis yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Belanda. Seiring berjalannya waktu, balai pustaka menjadi magnet bagi sastrawan sebagai mitra dan mempercayai balai pustaka untuk menerbitkan karya sastra mereka. Tercata tokoh-tokoh sastra angkatan balai pustaka seperti Abdul Mu'is, Marah Rusli, Idrus, Hamka, dan Muhammad Yamin menyebarkan pemikiran mereka melalui balai pustaka. Di samping itu juga sebenarnya balai pustaka itu merupakan salah satu bukti sejarah. Karena balai pustaka itu lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu punya sejarah literasi. Bangsa Indonesia itu berasal dari sebuah bangsa yang beradab. Punya budaya tulis-menulis. Jadi bukan masyarakat yang primitif, tidak tahu peradaban. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berbangga. Karena kita sudah memiliki satu akar kesejarahan yang sudah cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan karya-karya yang ada di balai pustaka pada saat itu. Sastra dan peradaban sebuah bangsa memang memiliki hubungan erat. Melalui sastra, karya pemikiran seseorang disalurkan ke generasi berikutnya. Dan melalui sastra pula, sebuah generasi belajar membangun peradaban. Apa pengaruhnya nanti, Pak, antara sastra dengan peradaban itu sendiri? Setelah tadi kan ada hubungannya dan pengaruhnya sendiri apa, Pak? Pengaruhnya besar sekali. Karena dia akan menyampaikan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai dalam kehidupan, aspek-aspek dalam kehidupan yang luar biasa banyaknya itu, itu akan sampai kepada manusia. Dan apabila hal itu sampai kepada dia dalam karya-karya sastra, dalam karya-karya apapun juga yang ditulis, maka itu akan memberikan semacam pupuk, semacam perangsang bagi tumbuhnya peradaban bangsa tersebut. Pak, kita tahu sekarang itu ada pergeseran ya antara sastrawan di masa lalu dengan masa kini. Sebenarnya apa yang dipunya dari sastrawan masa lalu dan apa yang tidak dipunya oleh sastrawan masa kini? Sastrawan masa kini terutama merujuk kepada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini secara sederhananya saya sebut sajalah ini zaman abad 21 yang sudah kita lalui ini 14 tahun lamanya. Nah, yang dimiliki sastrawan pada zaman ini adalah pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang katakanlah dalam 15-20 tahun yang terakhir ini, tidak ada di dalam sejarah kita, dalam sejarah Indonesia. Pergolakan politik, kemudian perbenturan nilai-nilai, kemudian banyak hancurnya nilai-nilai kehidupan yang ada di sekitar kita ini. Itu yang tidak dimiliki oleh mereka pada zaman, kata kalah, pada zaman tahun-tahun 30-an, 40-an, 50-an itu. Nah, apa yang mereka miliki, yang tidak kita miliki sekarang? Secara sederhana saja, multilingualism, penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa asing dari sastrawan-sastrawan, terutama Angkatan Pujangga Baru, hebat sekali. Karena apa? Karena di sekolah mereka mendapatkan pelajaran bahasa asing, tiga bahasa asing. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis atau Jerman, Perancis dan Jerman. Bisa empat bahasa. Itu mereka kuasai. Artinya apa? Artinya buku-buku yang mereka baca itu dalam bahasa-bahasa tersebut, dan itu sudah dibaca pada waktu di SMA. Itu tidak kita miliki sekarang. Itu tidak kita miliki. Untuk menguasai satu bahasa asing saja, seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu langkah sekali. Membaca buku dan mengarang, kakak adik kandung tak terpisahkan. Alangkah inginnya kita melihat seluruh anak bangsa ketagihan membaca. Bukan hanya bisa membaca alfabet demi alfabet saja, akan tetapi sungguh-sungguh membaca buku. Membaca alfabet itu bagaikan berkecimpung di kolam yang kecil ukurannya. Sedangkan membaca buku, ibarat berenang di lautan luas, yang penuh berisi ilmu. Marilah kita latih anak-anak bangsa kita, berenang di samudera ilmu. Terengah-engah, mencapai cakrawalan. Kita merindukan anak-anak bangsa kita, pandai menulis. Bukan semata-mata hanya menuliskan alfabet demi alfabet saja, tapi pandai memindahkan fikiran yang ada di dalam kepala, menjadi bentuk karangan, yang enak dibaca. Menulis alfabet, itu ibarat anak kecil main layang-layang. Tapi pandai mengarang, adalah ibarat pilot pesawat terbang yang mampu melesat ke langit lepas dengan tangkasnya. Marilah kita latihan anak-anak kita terbang ke angkasa pemikiran dan perenungan melalui kemampuan dan kecintaan mengarang. Membaca, 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 mengarang, mengarang, mengarang. Meski telah termakan oleh zaman, eksistensi balai pustaka tetap harus dijaga. Hanya dengan membaca, kita bisa mengenal dunia. Hanya dengan membaca, kita bisa mengenal budaya. Sekian perjalanan saya kali ini. Saksikan terus episode Tanah Air selanjutnya. Imam Ash'ari, Riki Yahya, Dai TV Jakarta.